Mau smartwatch 1 jutaan punya fitur banyak? Layar AMOLED, AOD, GPS, Kompas, Barometer, Altimeter Desain ini keren, sporty abis Ya, ini dia, Honor Watch GS Pro Pertama kali keluar, smartwatch dari Honor GS Pro ini setahu saya sekitar 3 jutaan ya Tapi sekarang udah turun banyak guys Bisa sampe separoh harganya, yaitu 1,5 juta 1,4 juta lebih guys Nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi video Asli pertama kali pegang smartwatch dari Honor Watch GS Pro ini saya berasanya keren banget Sporty abis dan dual quality-nya ini solid pake banget guys Terlihat untuk di bagian bezel-nya ini mantep ya Keliatannya bener-bener keren tuh Daya tahan baterai ini sendiri juga ini termasuk awet Untuk daya tahan baterai ini standby-nya bisa sampai 25 hari Hampir 1 bulan guys Dual quality yang solid dan terlihat diameter ini cukup besar Tetapi kalau saya pegang ini dia tidak terlalu berat ya Beratnya ini kalau saya timbang cuma 76 gram lebih Nah, nyampe 100 gram sih Dan yang kalian suka tanyakan dari Honor Watch GS Pro ini Ini masih memiliki fitur bluetooth call Ini saya coba tes untuk quality speaker dari smartwatch ini Test, 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 1, 2, 3, test Ini dia suara speaker dari smartwatch Honor Watch GS Pro Ini saya memakai device dari iPhone Dan speaker-nya sendiri ini cukup kencang Ini suara volume-nya saya belum sampai full-in ya Oke, terima kasih ya Untuk layarnya ini cakep guys Dia sudah memakai AMOLED screen dengan 326 ppi Ukurannya 1,39 inch dengan resolusinya 454 x 454 pixel Bagian kualitas touchscreennya sendiri kalau saya swipe-swipe begini sih Sudah cukup oke, ringan Tetapi memang kalau diadu sama yang tipe model terbarunya dari Huawei atau Honor gitu ya Saya merasa lebih smooth yang model terbarunya ya Pasti lah ya Pertama kali hands-on saya merasa untuk strap-nya ini bagus ya Berkualitas lembut, lentur dan tidak terlalu panjang banget Untuk buckle-nya juga termasuk bagus nih guys Dia dari stand-in segini Ada tulisannya Honor Untuk penyangga strap-nya dia ada 2 Jadi lebih rapi ya ketika dipakai Udah dia ukurannya pendek Nggak terlalu panjang Dikasih 2 penyangga strap Mantep Ya, tampilannya dia seperti ini ketika saya pakai Dilangan saya yang ukuran lingkarnya ini 16 cm Terlihat kegedean sih Bisa dilihat aja tuh guys Tebal dan besar Lebih cocok sih kalau buat kamu yang berlanggan besar ya Mantep nih Rise to wake udah pasti responsif Dan kita tes di fitur-fiturnya Yang pasti dia sudah bulletin GPS ya Ini udah pasti lah Harga di atas 1 juta Oke, langsung aja kita tes untuk fitur-fiturnya Yang pertama di bagian sport Olahraga tersedia banyak pilihan nih guys Sampai 100 lebih pilihan olahraga Tertulisnya ya Dan sudah pasti dia sudah bulletin GPS Ini saya coba tes Salah satunya seperti ini Sinyal GPS-nya langsung terkoneksi Padahal ini di indoor loh guys Mantep nih Untuk koneksi GPS-nya ya Sinyalnya mantep Start the workout Oke, dia mempunyai speaker yang langsung menyala gitu ya Bisa ngasih tau Untuk the nude jantung udah pasti ada Dan dia berjalan di background belakang ini Bagian SPO2 dia berjalan secara dinamis nih guys Berubah-ubah terus ya Dia memiliki stress mode juga Lalu kita lihat disini ada fitur breathe Pernafasan ya Untuk pernafasan Dia juga memiliki fitur yang namanya barometer Dan altimeter Kita single slide ke atas aja Seperti kemarin saya ke puncak gitu ke Bogor Ini mantep nih kepake ya guys Untuk yang berkegiatan di outdoor disini kepake banget Lalu kompas juga ada Tersedia Ini harus digoyang-goyangin dulu Ya Untuk kompas ini mantep ya Smooth banget tuh Bisa dilihat Sudah pasti dia tersedia Weather Cuaca ya Stopwatch Pengatur waktu ini adalah Timer waktu penghitung mundur Alarm udah pasti ada Center Center ini untuk layarnya aja Terang banget gitu guys Kemudian find phone Di pengaturan Dia bisa terkoneksi ke earphone kita ya Ini kita searching dan kita pairing Di tampilan kita lihat Ini bisa untuk memakai AOD AOD itu jam siaga guys Ini jam siaganya Dia memiliki fitur AOD 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 pilihan fitur AOD Yang pasti always on display nya ini Tidak bisa all day ya Jadi ada batasan waktunya Kecerahan layar ini pastinya bisa otomatis Jam 5 level juga bisa di setel secara manual Kemudian dilanjutan Ini ada fitur tidurnya Kita bisa setting secara otomatis Atau 20 detik Oh ini screen time off Sedangkan ini yang layar hidup beda ya Di tombol turunnya juga ini Kita bisa setting guys Untuk mode pintasnya ya Yang ini guys Ini kita bisa pilih Saya sih pilih mode olahraga aja Biar cepet gitu Bawaannya aja Dan satu hal yang mau saya kasih tau Untuk tampilan view UI Dia hanya ada satu pilihan aja Seperti ini ya Model list Tidak ada smart style atau tipe lainnya Untuk aplikasi dia masih memakai Huawei Health Pastinya ya Karena Honor dan Huawei ini mirip-mirip sih guys Watch face nya juga terbilang banyak Ini saya suka deh Modelnya keren-keren Watch face pilihannya ya Bisa dilihat Ini adalah tampilan always on display nya Cuma kalau di bagian Huawei Health ini Aplikasinya Ada yang berbayar guys Dan juga ada yang gratis Kalau yang gratis itu kita harus cari-cari sendiri ya Ini sih keren nih Tapi berbayar Rp39.900 Saya coba ukur Untuk diameternya ini sih terbilang besar Pakai banget Bisa dilihat 50mm lebih guys Wadah Ini mantep ya Kalau lengan kamu besar nih Pakai banget nih guys Kalau tebalnya kita lihat 15mm lebih Hampir 16mm ya Mantep nih Seperti kemarin ada smartwatch dari Z-Place kalau nggak salah Ini ukuran tebalnya sama nih Mirip-mirip deh Ya kesimpulannya Dari smartwatch Honor GS Pro ini Smartwatch ini cukup oke guys Dari fitur yang banyak Menurut saya ini kepake banget ya Terutama untuk para pecinta smartwatch yang round screen Bulat gitu Suka berkegiatan di outdoor Dan harganya yang sudah 1 jutaan Baru lagi guys Ini mantep nggak tuh Kalau kalian menonton video ini dari awal Tadi sampai sekarang Kalian pasti udah tau ya Berapa banyak kelebihan dari smartwatch ini Ya memang sih ini bukan yang tipe terbaru banget Tetapi ini masih cukup worth it Untuk di harganya 1 jutaan guys Dan pastinya juga lengan kamu harus yang ukurannya ini cukup besar ya Jadi cocok dan keren aja Kalau lengan kamu kecil seperti saya Ya terlihatnya agak kebesaran Bukan agak sih Ini emang kebesaran Kalau di tangan kamu yang kecil ya Bisa dilihat Oke mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan Dari Honor Watch GS Pro Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton Mohon maaf Jika ada kekurangan dalam kata-kata guys Saya Freddy See you next my video Bye